Bahwa kita ngelakuin ini semua, kita pengen scale up terus, naik level terus karena kita peduli sama progres masing-masing orang gitu supaya mereka benar-benar bisa happy Kita tadi sudah share tentang beberapa program yang bisa meningkatkan happiness atau kebahagiaan tim yang itu nantinya jadi tabungan emosi kita ke mereka Selain program-program yang fokusnya adalah kebahagiaan Ada beberapa program-program yang itu kalau misalnya kita lakukan trust, kepercayaan mereka, kepercayaan tim ke leader itu akan naik Trust ini satu elemen yang paling menentukan sebenarnya Apakah orang-orang mau ikut aturan kita atau enggak, itu semua tergantung dari trust Kita misalnya pengen bikin training, kalau misalnya mereka nggak trust sama kita ya mereka nggak akan berangkat Nah, trust ini yang perlu kita kelola juga selain happiness dan kebahagiaan mereka, gimana mereka juga trust sama perusahaan Satu hal yang sering terjadi, mungkin juga di saya sempat kejadian juga Itu adalah ketika tim sering ngomongin kita, tim sering ngobrol tentang kita itu di belakang, di belakang kita Itu pertanda apa sih? Itu pertanda bahwa mereka nggak trust sama kita Caranya gimana biar mereka nggak ngomongin kita di belakang, ya kita kasih gestur lah Kita kasih gestur kalau kita ini mau mendengarkan, gitu Ketika kita punya gestur yang mau mendengarkan, mereka akan lebih senang cerita ke kita Dibandingkan cerita di belakang kita, ke orang-orang yang tau juga nggak bisa ngasih fain ya apapun Satu program yang saya rutin lakukan, dan menurut saya ini ngefek banget Kenaikan trustnya tim ke leader atau kenaikan trustnya tim ke perusahaan itu adalah town hall meeting Jadi, town hall ini adalah program yang kita buat di mana semua orang kumpul Semua orang kumpul dan semua orang boleh nanya apapun ke kita, langsung di depan muka kita Tentunya di awal-awal biasanya masih pada takut, oh ntar gue malah disikan, ntar gue malah ditandain nih, gitu, dan lain-lain Triknya adalah yang biasa kita lakukan sebelum acara, mungkin dua minggu sebelum acara town hall kita edarin Kita edarin kertas kosong, semua boleh ngasih masukan apapun, semua boleh nanya apapun Jadi mereka ngasih pertanyaannya nggak di depan kita, nggak on the spot Mereka nulis, gitu, dan itu anonim, jadi bener-bener mereka ngerasa nggak ada tekanan apapun Untuk nggak nanya yang aneh-aneh, gitu Dalam durasi waktu dua minggu ini, sejak si kertas pertanyaannya beredar, ini kan akan kita kumpulin Akan kita bahas bareng sama team human capital kita Kira-kira apa isu yang berulang, apa suara-suara yang ini menjadi pola Sistem benefit yang nggak teras parankah atau apa, gitu Jadi kita punya waktu, gitu, jadi kita punya waktu buat nyiapin jawabannya Gestur mau mendengarkan aja, itu udah nekatin trust orang-orang ke perusahaan Bahwa kita peduli sama mereka, kita nggak cuma peduli sama profit doang, sama duit doang Terus yang kedua, triknya tadi, gimana biar mereka bisa ngomong apapun sebebas-bebasnya anonim Semua anak-anaknya keluar, gitu, pindah ke kertas dari kepala, dari hati, pindah ke kertas Dan kita punya spare waktu seminggu atau dua minggu untuk nyiapin jawabannya Kita punya spare waktu seminggu dua minggu untuk nyiapin solusinya Sehingga pas lagi nanti di hari town hall, kita, kalaupun pas lagi saat town hall kita ngebuka sesi tanya jawab lagi Kita udah tau kurang lebih bakal ngertanya tentang apa sih Kita udah punya jawabannya, kita udah punya solusinya Dan minimal satu tahun sekali lah kita bikin acara town hall Kalau misalnya bisa dibikin tiga bulan sekali atau enam bulan sekali Itu akan lebih termination lagi saling percayanya antara tim dengan perusahaan Kalau kita ngelakuinnya lebih sering Bahkan kadang-kadang gak harus semua request mereka kita penuhin Tapi kita bisa ngasih ke mereka penjelasan Penjelasan yang tulus, penjelasan yang logis Kenapa kita belum bisa penuhin request mereka Misalnya kita pengen naik gaji dua kali lipat misalnya kayak gitu Ya kita jelasin gini loh prosesnya Kalau misalnya perusahaan mau naikin gaji gitu Itu semua startnya adalah kita harus bareng-bareng naikin dulu income dan lain-lain Karena kalau misalnya kita paksain ngelakuin itu misalnya Dan sementara belum ada aliran pendapatan yang cukup untuk menopang gitu Nanti akhirnya ya kita hanya akan menyebutkan diri kita masing-masing Kita pengennya ini lebih sustainable dan lain-lain Jadi semua bener-bener dijelasin dalam sudut pandang ini tuh sebenernya demi kepentingan kita bareng-bareng loh Kalau saya sih ngeliat dari apa yang sudah terjadi ya makin sering kita nganya gitu Maka makin gede juga trustnya mereka ke kita Dan akan makin cenderung makin refleksnya orang ketika ada sesuatu mereka akan cerita ke tempat yang bener Entah itu ke human capitalnya ke HRnya atau ke leadernya Hal lain untuk meningkatin trust yang ini mungkin hal kecil ya Itu adalah main ke rumah tim gitu Cuma saya high sebentar doang terus kita pergi lagi itu beda banget rasanya Dan kadang-kadang ketika kita main ke rumah tim itu kita jadi lebih bisa menghargai sebenernya Bahwa mereka tuh tiap hari berjuang loh buat ke kantor Mungkin lokasinya nggak deket Itu hal kecil mungkin investment secara materialnya nggak banyak secara waktu juga nggak banyak Tapi impactnya ke trust orang kepada leader, trust orang kepada perusahaan besar Itu teman-teman semua Kayak lagi engagement ini penting Engagement ini mungkin kita ngasih salary, ngasih bonus Itu nafkah materialnya tapi kayak nafkah batin kita buat teman-teman yang ada di tim Ya engagement gitu Entah itu yang sifatnya ke happiness ataupun kegiatan-kegiatan engagement yang sifatnya tadi saling mendengarkan Gestur kita keinginan untuk kita saling pengen makin kenal soal mereka yang itu Meningkatkan trust dan Dan ujungnya adalah meningkatkan semudah atau sesulit apa Tim kita nanti untuk kita atur untuk kita ajak kan untuk kita ajak seru-seruan Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat Ikuti terus video-video dari Aksoro Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang See you next video